Seorang detektif bernama David lumpuh karena kecelakaan waktu menyelidiki sebuah kasus pembunuhan. Kecelakaan tertimpa reruntuhan bangunan. Karena aksi heroiknya, David dirawat di rumah sakit dan semua biaya ditanggung oleh kantor kepolisian. Kita diperlihatkan dua pasangan, mereka bernama John dan Angel. Setelah sampai di bandara, mereka berdua memesan taksi. Mereka memesan taksi dan dalam perjalanan mereka ketiduran. Angel bangun dan tersadar mereka tidak seharusnya melewati jalan ini. Angel membangunkan dan memberitahu John. Walaupun John dan Angel sudah teriak-teriak ke supir bahwa mereka seharusnya tidak melewati jalan ini. Si supir malah diem aja dan malah ngebut. John dan Angel mencoba untuk keluar tetapi tidak bisa. Karena ketika ingin membuka pintu, pintunya sudah dilengkapi dengan alat tajam. David terbangun di pagi hari. Dia selalu dilayani oleh seorang perawat bernama Thelma. Baru juga bangun, David menginginkan vodka. Tetapi Thelma melarangnya. Thelma memberikan David minuman jus, buah. Teman lama David datang dan dia bernama Barry. Kenapa Barry datang? Hanya untuk menjenguk David. Barry berkata bahwa dia semalaman tidak bisa tidur. Kenapa? Karena kepikiran dengan permintaan David. Jadi ternyata karena tubuhnya lumpuh, David ingin dirinya mati secara damai. David berkata bahwa dia hanya mempunyai satu jari, dua bahu, dan otak. David tahu bahwa sebentar lagi semua tubuhnya tidak akan berfungsi. Karena tidak ingin menjadi tidak berguna di dunia ini, David ingin dirinya mati secara damai. Sebenarnya Barry tidak mau kawan lamanya mati. Tetapi apadaya karena ini adalah keinginan David, maka Barry harus melakukan prosedurnya. Amelia merupakan seorang petugas polisi pemula. Terlihat dia habis tidur dengan seorang pria. Dan pria ini ingin hubungan berlanjut. Tetapi terlihat Amelia menolak. Karena katanya Amelia tidak bisa membuat komitmen. Dia hanya ingin sekedar tidur dan pergi. Karena tidak ingin memaksa, pria ini terpaksa membiarkan Amelia pergi untuk bekerja. Amelia mendapat laporan bahwa ada seorang anak kecil ketakutan di lokasi Amtrak. Katanya bocah ini menemukan sesuatu. Amelia pergi ke TKP. Amelia bertemu dengan si anak yang menelpon tadi. Dan terlihat anak ini menunjukkan sesuatu. Dan itu adalah jasad manusia yang sudah tertumpuk bebatuan. Dan ternyata jasad tersebut adalah John. Bagaimana dengan Angel? Dimana dia? Amelia menemukan sesuatu di rel kereta dan terlihat itu seperti sebuah petunjuk yang dirancang oleh seseorang. Pas banget. Kereta lewat. Amelia dengan beraninya menghentikan kereta tersebut. Amelia menjelaskan ke masinis bahwa ada pembunuhan disini dan kereta tidak bisa lewat. Amelia menyuruh anak ini untuk membeli kamera plastik. Setelah itu, Amelia memotret semua yang ada di TKP. Mulai dari jasadnya yang dimana satu jarinya putus, petunjuk yang ada di rel kereta api, dan jejak seseorang. Amelia menempatkan uang di samping jejak tersebut untuk mengetahui berapa ukuran dari jejak kaki tersebut. Ternyata Angel disekap oleh si pembunuh di suatu tempat. Dia diborgol lalu diikat dan mulutnya juga disekap supaya tidak bisa berteriak. Semua polisi datang ke TKP. Ada satu pimpinan polisi dan dia bernama Rocky. Terlihat Rocky sangat kesal dengan Amelia. Karena Amelia berani-beraninya memberhentikan sebuah kereta. Rocky sampai berkata bahwa Amelia merupakan polisi pemula yang bodoh. Mendengar makian tersebut, Amelia hanya bisa terdiam. Ketika sedang asik bermain catur, David kedatangan tamu dan itu adalah polisi. Dan polisi tersebut merupakan rekan kerja David dulu bernama Pauli dan Evan. Pauli menjelaskan apa yang terjadi dan dengan mudahnya David bisa menebak. Seorang pria ditemukan tewas dengan cincin istrinya di tangan yang terpotong. David berkata bahwa pelakunya telah menangkap istrinya, yaitu Angel. Menurut David, mungkin pelakunya sekarang akan meminta tebusan. Tiba-tiba Evan memberikan apresiasinya kepada David. Evan berkata bahwa dia sudah membaca buku yang ditulis oleh David berjudul Tempat Kejadian Perkara sebanyak 12 kali. Bisa dikatakan Evan merupakan salah satu fans dari David. Ketika Pauli ingin menunjukkan bukti fisik, tiba-tiba David mengalami kejang-kejang dan Thelma pun langsung datang untuk mengatasinya. Singkatnya, David sudah membaik. Dia bangun dan di monitornya dia melihat bukti fisik. Pertama ada koran, ditemukan di bawah baut berkarat. Dan di koran tersebut, tulisan jam 4 siang dilingkari. Kedua, ada robekan buku halaman 119. Pas banget, sekarang merupakan 9 November bulan 11 hari ke-9. Sama dengan halaman dari sobekan buku tersebut. Ketika sedang mengikuti akademi, Amelia dipanggil oleh Pauli. Jadi ternyata Amelia dipanggil oleh David. Kenapa? Karena menurut David, orang yang memotret semua bukti fisik ini di TKP merupakan orang pintar. Awalnya David mengira bahwa orang ini adalah cowok. Tetapi setelah melihat Amelia datang, David menyadari bahwa dia salah. Ternyata apa yang Amelia lakukan di TKP? Seperti memberhentikan kereta dan memotret bukti fisik. Itu semua dari buku yang dia baca. Buku yang ditulis oleh David. Menurut David, Amelia mempunyai bakat alami dalam melakukan forensik. David menjelaskan bahwa berkat Amelia, kita mempunyai bukti fisik. Mulai dari jejak kaki yang ukuran sepatunya 10. Bisa tahu ukuran 10 karena Amelia meletakkan uang di sampingnya. Kita juga menemukan baut besi yang menahan sobekan kertas halaman buku tertulis 119. Oksidasi pada kepala bautnya rusak. Tetapi tidak ada batangnya yang menunjukkan bahwa seseorang melepaskan baut tersebut lalu menempatkannya di TKP. David menyimpulkan bahwa pelaku sedang ingin memberitahu sesuatu. Sekarang merupakan tanggal 9 November. Sama seperti nomor halaman yang ada di kertas tersebut. Di koran dilingkari jam 4 siang. Dan sekarang masih jam 12.15 siang. Menunjukkan bahwa Angel masih hidup. David ingin Amelia membantu mengatasi kasus ini. Awalnya Amelia tidak mau karena forensik bukan bidangnya. David terus memaksa sampai Amelia marah. David menjelaskan bahwa ada nyawa seseorang sedang dipertaruhkan disini. Dan sekarang David benar-benar membutuhkan otak seperti Amelia. David menyuruh Amelia untuk duduk dan memberitahukan apa yang dia rasakan. Apa yang dia pikirkan tentang TKP kejadian. Di sisi lain terlihat si pembunuh sedang menggosok sebuah tulang. Dan terlihat itu adalah tulang manusia. Alias tulangnya si John. Setelah dicek oleh forensik. Peluru yang ditembakkan ke John adalah peluru berukuran 38 Weebly. Pistol tua di akhir abad. Sedangkan baut yang ditemukan di rel kereta api mereknya adalah NSG. Dan bautnya bukan baja. Tetapi baut besi. Datang seorang ahli forensik milik David dan dia bernama Eddie. Eddie bukan cuman ahli forensik milik David. Tetapi juga kawan lamanya. Datang Rocky untuk mengecek apa yang sedang David kerjakan. David menunjukkan apresiasinya kepada Amelia. Karena berkat Amelia. Kita semua bisa menganalisis barang bukti lewat foto. Tentu Rocky tidak peduli. Karena dia berpikir bahwa Amelia merupakan polisi pemula yang bodoh. Karena tingkahnya tentu David sedikit sensi. Dan terlihat dia tidak mendengar apa yang Rocky bicarakan. Karena perkataannya tidak didengar. Tentu Rocky terlihat agak sedikit marah. Eddie memperlihatkan apa yang dia dapat dibaut. Eddie berkata bahwa dibaut tersebut terdapat seutil kertas. Dan jika dilihat dari tingkat kekasarannya. Kertas tersebut berumur 80-90 tahun. Akhir abad. David menyimpulkan bahwa si pembunuh suka. Dengan sesuatu yang sudah tua. Kertas tua, pistol tua, mengubur korbannya di jalur kereta perang saudara zaman dulu. Dan pasir. Ternyata setelah dicek oleh Eddie. Itu bukan pasir. Melainkan kulit tiram. Terjadilah sebuah flashback. David melihat ke masa lalu. Masa-masa zaman dulu. Banyak sekali kasus pembunuhan yang tidak terpecahkan. Pada tahun 1913. Saat gedung Woolworth sedang dibangun. Seorang pekerja kuli menemukan jasad industri yang kaya. Bernama Talbot Soems. Dia diculik sebelum ditembak dan dikubur di tempat yang mereka kira adalah pasir. Ternyata itu bukan pasir. Itu adalah kulit tiram. Kulit tiram yang sudah dihancurkan sehingga terlihat seperti pasir. Dan juga kulit tiram itu dipakai untuk menimbun sampah di bawah kota Manhattan. Begitulah Pearl Street mendapatkan namanya. Karena Pearl bahasa Indonesianya adalah Mutiara. Dan Mutiara berasal dari tiram. David menyimpulkan bahwa Angel pasti dibawa ke ruang bawah tanah di dekat atau di dalam gedung Woolworth. Pencarian pun dimulai. David menyuruh Pauli, Amelia, dan semua polisi untuk melakukan pencarian di sekitar gedung Woolworth. Amelia bertanya kepada Pauli. Kenapa David seperti itu? Kenapa lumpuh? Pauli menjelaskan bahwa 4 tahun yang lalu. David menyelidiki jasad seorang polisi yang ditemukan di terowongan bawah tanah. Balok jatuh. Dan hampir membelahnya menjadi dua. Amelia bertanya tentang keluarganya David. Pauli berkata bahwa David mempunyai adik di kota Phoenix. Dan dia tidak pernah menemui adiknya. Pauli berkata bahwa David memutuskan dirinya dari keluarganya semenjak lumpuh. David merupakan penggerak manusia. Dia menulis buku, mengajar di seluruh dunia. Memberikan pendapat di ahli sidang. Dan menyelesaikan separuh kejahatan di kota. Apa yang David lakukan untuk bersenang-senang? Mengoleksi banyak barang. Tanah, metal, plastik, roda, tanaman, dawai musik, peralatan medis, apapun itu. Di sisi lain, Eddie menemukan bahwa baut NSG itu didirikan pada tahun 1928. Dan baut ini biasanya digunakan untuk memasang pipa uap. Dan ya, kita diperlihatkan bahwa si pembunuh sedang melepaskan pipa uap. Lalu diarahkan tepat kepada Angel. Setelah itu si pembunuh terlihat juga sedang memotong tangan Angel. David menyuruh Amelia menyelidiki tempat kejadian perkara sendiri. David menyuruh Amelia untuk mengambil koper aluminium di belakang mobil dan sebuah headset radio. Amelia bersama dengan yang lain pergi ke bawah untuk mencari Angel. Tiba-tiba Amelia mendengar sesuatu dan itu adalah suara perempuan. Tetapi, sepertinya sudah terlambat. Ini yang terjadi. David ingin Amelia pergi sendiri untuk menyelidiki TKP sebelum polisi-polisi menginjak barang bukti. Awalnya Pauli tidak setuju karena Amelia tidak terlatih untuk ini. Tetapi karena David mempercayai Amelia, dia ingin Amelia yang menyelidiki. Baru polisi boleh masuk. Karena kasus ini dipimpin oleh David, tentu Pauli membiarkannya. Singkatnya Amelia masuk dan dia ditemani oleh instruksi dari David lewat telepon radio. Semua tempat sudah mendidih. Terdapat bau busuk. Tidak ada jejak kaki. Amelia melihat Angel dan ya, Angel sudah meleleh. Pipa uap terbuka dan Angel terikat tepat di depannya. Sungguh-sungguh sadis. Karena tidak sanggup, Amelia berkata bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Di sisi lain, David terus memaksanya. David berkata bahwa dia yakin Amelia bisa melakukannya. David menyuruh Amelia untuk menghampiri mayatnya dan melihat sekitar. Amelia menemukan sesuatu dan itu adalah sepotong kayu kecil dan rambut. Amelia mulai memotret. Amelia juga menemukan tulang dan itu adalah tulang manusia. Amelia sudah mengambil semua bukti fisik dan ingin keluar. David ingin Amelia melakukan sesuatu lagi dan itu adalah mengolah tubuh jasad. Amelia tentu tidak mau karena dia bukan pemeriksa medis. David tidak ingin Amelia melakukan otopsi. Hanya gambarkan saja alat pengekangnya. Amelia melihatnya dan ya, borgolnya terlihat seperti borgol tua. Dan juga di pinggang jasad terdapat rantai. Dan kakinya terikat oleh tali. Terlihat juga tangan jasad dipotong sampai ke tulang. Terlihat sepertinya tulangnya dilepaskan secara pembedahan. Disinilah David menyuruh Amelia untuk mengambil borgolnya dengan cara memotong tangan jasad. Tentu Amelia tidak mau tetapi David terus memaksanya dan akhirnya Amelia marah. Dia melepas headset radionya lalu pergi. One more thing. And her feet are bound with a rope. Cut her hands off. We need the hand cup. We need those cups. I can't! Come here. Amelia pulang dan terlihat ada satu taksi yang mengikutinya sampai rumah. Amelia masuk, mandi sambil menangis lalu tidur. Tiba-tiba ada seseorang mengetuk pintu. Amelia mengeceknya dan terlihat di depan pintu gak ada orang. Karena khawatir, Amelia langsung mengambil pistolnya untuk bersiap siaga. Dan ternyata, itu adalah Evan. Evan menjelaskan bahwa dia datang kesini untuk memanggil Amelia. David terus menghubungi Amelia tetapi tidak ada jawaban. Maka dari itu Evan kesini untuk memastikan bahwa Amelia baik-baik saja. Evan menyuruh Amelia untuk kembali. Karena sepertinya akan ada korban lagi. Karena itu Amelia pun bersiap-siap. Evan mulai melihat-lihat sekitar. Banyak sekali buku pertanda bahwa Amelia memang suka membaca buku. Terus juga ada majalah model dan foto Amelia terpampang di majalah model tersebut. Pertanda bahwa dulu Amelia merupakan seorang model. Perbedaan yang sangat amat drastis. Yang awalnya model sekarang menjadi polisi. Evan memberikan apresiasinya. Evan berkata bahwa apa yang Amelia lakukan tadi merupakan hal yang luar biasa. Terlihat seorang pria muda keluar dari bar lalu memesan taksi. Dan ya kalian tahu apa yang akan terjadi. Ternyata tulang yang ditemukan oleh Amelia bukan tulang manusia. Dan juga rambut yang ditemukan Amelia bukan rambut manusia. Amelia datang dan David langsung memberikan apresiasinya. David berkata bahwa apa yang Amelia lakukan di TKP pembunuhan Angel merupakan perbuatan hebat. David juga meminta maaf karena dia memaksa Amelia untuk memotong tangan Angel demi bisa mengambil borgol tua. Setelah dilihat laporannya, David mulai mengetahui bahwa Amelia memang merupakan wanita berbakat. Banyak sekali menangkap tersangka, mendapat tanda tinggi dari atasannya. Pokoknya potensinya luar biasa. Bukan cuma itu aja, David menemukan kalau ayahnya Amelia melakukan bundir. Amelia mulai teringat akan ayahnya dan menangis. David berkata bahwa dia tidak percaya kalau orang datang ke dunia ini dengan takdir yang sudah ditentukan. Contohnya, kedua orang tua David hanya sekolah sampai kelas 8. Dan selama bersekolah, mereka tidak pernah membaca lebih dari satu buku. Tak satupun. Sementara David, dia telah membaca ratusan buku. Dia juga sudah menulis lusinan. Maksud David adalah takdir merupakan sesuatu yang kita buat. Yang menimpa kepada ayahnya Amelia tidak berarti akan menimpa kepada dirinya. Amelia merupakan polisi yang hebat. Dia memiliki potensi untuk menjadi detektif yang baik. David berkata bahwa itu adalah anugerah. Jadi jangan disiasiakan. Tiba-tiba Evan memberi kabar bahwa ada seorang siswa dari New York diculik. Pacarnya melihatnya bahwa siswa ini keluar dari bar dan pulang dengan menggunakan taksi. Kita diperlihatkan bahwa ya, siswa ini dibunuh oleh si pelaku dengan cara apa. Ditusuk sampai darahnya keluar lalu menunggu tikus datang dan menggerogoti jasadnya. Eddie sudah memproses tulang yang ditemukan oleh Amelia. Ternyata tulang tersebut merupakan tulang lembu. Dan di tulang tersebut terdapat secarik kertas tua dan rambut. Ternyata itu adalah bulu tikus. David menjelaskan bahwa si pembunuh sedang berkomunikasi dengan meninggalkan petunjuk forensik. Amelia juga berpikir bahwa mungkin si pelaku merupakan polisi. Tulang sapi tua berarti berhubungan dengan peternakan. Rambut tikus berarti ada hubungannya dengan tikus. David menyuruh Pauli untuk mencari tempat ternak dan rumah jagal di akhir abad. Terlihat karena saking fokusnya dengan bekerja. David mulai berkeringat. Di sini Telma mulai khawatir. Takutnya David kejang-kejang lagi. Tetapi David malah marah. Dia tidak mau berhenti. Setelah dicari di internet, ada satu peternakan yang ditutup di tahun 1989. David meminta untuk emergency service. Untuk memeriksa tempat tersebut. David juga menyuruh Amelia untuk ikut. Sama seperti biasa, David menyuruh Amelia untuk masuk duluan. Amelia masuk ke dalam dan ya, dia menemukan korban. Sudah mati. Udah gitu jasadnya digerogoti oleh banyak tikus. Beda dari sebelumnya. Kini Amelia mulai kesel. Yang awalnya takut, gak mauan. Kini sekarang dia rela mengikuti semua instruksi dari David. Amelia mulai mengolah TKP. Dia menemukan secarik kertas tua lagi. Sama seperti TKP-TKP sebelumnya. Amelia juga menemukan kotak korek api. Rocky datang dan ya, dia mengambil alih kasus ini. Sehingga David sudah tidak berkuasa lagi. Rocky juga menyuruh Amelia untuk pergi ke kantornya. Kotak korek api yang ditemukan dicek oleh forensik dan ternyata disana terdapat sidik jari. Tentu Amelia berkata bahwa tidak mungkin sidik jari tersebut adalah sidik jari pelaku. Karena tidak mungkin, pelaku terlalu pintar untuk ini. Tetapi bodo amat, Rocky menyuruh bawahannya untuk pergi mencari siapa orang yang memiliki sidik jari seperti ini. Dan singkatnya, ketemu, orang ini pernah ditangkap sebelumnya karena melakukan kekerasan selama tiga kali. Disambah, orang ini juga merupakan supir taksi. Ketika Rocky pergi bersama dengan bawahannya, disinilah Amelia mencuri barang bukti yang dia temukan tadi, yaitu secari kertas. Di sisi lain, Rocky bersama dengan bawahannya pergi untuk menangkap orangnya dan ya, orangnya sudah meninggal. Dibunuh, jarinya dipotong dan itu menjelaskan sidik jari yang ditemukan tadi di kotak korek api. Amelia datang menemui David. Amelia memberikan barang bukti yang dia curi tadi. Di sinilah kemesraan mulai terjadi. Amelia menyuruh David untuk mencium kertas ini. Dan kertasnya jatuh. Kertas tersebut berbau minyak tanah. Singkatnya dokumen datang dan itu dari Eddie. Dokumen tersebut berisi tentang empat pembunuhan zaman dulu yang tidak terpecahkan. Setiap dari jasad dari pembunuhan tersebut, dagingnya dilepaskan dari kaki dan tangan. Identik dengan kasus ini. Dan ya, setelah diselidiki di setiap TKP, ditemukan juga kotak korek api. Identik lagi dengan kasus ini. Tiba-tiba ketika sedang fokus, David mengalami kejang-kejang. Amelia pun berteriak memanggil Thelma untuk membantu David. Amelia bertanya, apakah David akan selamat? Thelma berkata, jika David tidak selamat, maka dia akan senang. Kenapa? Thelma menjelaskan bahwa sebenarnya David sudah merencanakan untuk mengakhiri nyawanya. Tentu Amelia langsung syok. Thelma berkata kenapa David melakukan ini, karena dia takut menjadi tidak berguna. Dia lebih takut menjadi tidak berguna daripada mati. Tiba-tiba datang Rocky ingin masuk. Karena David sedang tidak baik-baik saja, Thelma menghampiri Rocky. Dan berkata bahwa Rocky tidak bisa masuk. Jika ingin masuk, maka Rocky harus membuat surat perintah. Kenapa Rocky datang? Karena dia tahu kalau barang bukti miliknya dituri oleh Amelia. Kita diperlihatkan dua orang, yaitu si ayah dan si anak perempuan. Baru datang dari bandara lalu pergi menggunakan taksi. Dan kalian tahu arahnya kemana. Si taksi ini merupakan si pelaku. Kenapa bisa begitu? Ada polisi yang memberhentikan taksi ini karena meternya tidak menyala. Polisi ini meminta simnya dan ya, si pelaku langsung menembak si polisi lalu kabur. Amelia terbangun dan dia melihat David masih tidur. Karena merasa mempunyai koneksi, karena mulai tertarik dengan David, Amelia menyentuh tubuh dan tangan David. Tiba-tiba David terbangun dan ya Amelia kaget. Amelia mulai membawa topik tentang mengakhiri nyawa. David menolak untuk membicarakan hal tersebut. Tiba-tiba ada telepon dan itu dari Pauli. Pauli menjelaskan bahwa tadi ada seorang polisi meninggal karena ditembak oleh supir taksi. Dan ada saksi yang melihat bahwa taksi ini membawa pria tua dan anak perempuan. David mulai menggabungkan semua kertas yang ditemukan di TKP. Dan ternyata itu adalah sebuah puzzle. Tanpa disangka-sangka, Thelma dapat memecahkan puzzle tersebut. Ya, setelah diselesaikan puzzle tersebut ternyata adalah wajah seorang wanita. David menjelaskan bahwa itu adalah sebuah logo penerbit buku. Bagaimana David tahu? Karena waktu kecil dia mempunyai buku cerita tentang kejahatan. Amelia langsung pergi ke perpustakaan dan mencari buku tentang kejahatan yang umurnya sudah tua dan ada logo tersebut. Singkatnya, Amelia menemukan bukunya. Judul bukunya adalah The Bone Collector. Amelia membuka buku tersebut dan isi bukunya itu merupakan kejahatan-kejahatan yang sangat amat identik dengan kasus ini. Mulai dari seorang pria yang dikubur di dekat rel kereta api dan jarinya dipotong. Bukti-bukti baut secari kertas tua dan bubuk. Seseorang yang dibunuh dengan mengarahkan pipa uap di depannya. Seseorang yang dibunuh dengan menarik tikus-tikus datang. Lalu menggerogoti seluruh tubuhnya. Dan yang terakhir, yang belum terjadi. Dua orang yang digantung di sungai di bawah jembatan. Amelia bersama dengan polisi langsung memeriksa jembatan Brooklyn. Dan ia setelah dicek semuanya, Amelia menemukan si pria tua dan si anak. Sayangnya si pria tua sudah mati tetapi untungnya si anak masih hidup. David menyuruh Amelia untuk mengolah TKP dan mencari petunjuk lagi. Amelia menemukan sebuah peta dan semacam potongan tulang bersih dan potongan sebuah medali atau lencana polisi. Peta tersebut merupakan peta jalur bawah tanah. Dan di peta tersebut dibulatkan sebuah tempat, yaitu stasiun tua bernama Navy Street. Dan stasiun ini tepat di sebelah TKP. Amelia langsung pergi ke stasiun ini. Di sana ada jejak kaki. Terus terlihat si pelaku juga mengubah nomor kereta dengan nomor 78499. Amelia terus berpikir, apa itu 78499? Amelia membayangkan bahwa diri dia adalah David. Apa yang David lakukan jika dia menemukan petunjuk seperti ini? Dan ya, karena teringat oleh David. Amelia tersadar bahwa 78499 merupakan nomor lencana detektif milik David. Amelia tersadar bahwa si pelaku akan membunuh David. Di sisi lain terlihat Rocky pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan David. Dan ternyata... Dan ternyata pelakunya selama ini merupakan orang yang setiap hari mengatur mesin detak jantung milik David. Dan itu adalah Richard. Di sini David sudah melihat semuanya tidak normal. Sepatunya Richard banyak debu. Ditambah Thelma dipanggil-panggil juga tidak nyaut. David langsung mengganti mode kasurnya dengan mode emergency. Kenapa Richard melakukan semua ini? Karena ternyata dulu David memberikan pendapat ahli. Jadi dulu ada seorang polisi bernama Marcus di kota Syracuse, New York. Polisi itu dicurigai merusak bukti suatu kasus pembunuhan. Karena itu, enam orang tidak bersalah masuk penjara. Bukan cuma merusak bukti, Marcus juga merusak laporan dan menanamkan darah di TKP pembunuhan. Jadi ya, ternyata selama ini nama Richard sebenarnya adalah Marcus. Karena pendapat ahli milik David, Marcus dipecat dari polisi lalu masuk ke penjara. Dan kalian tahu apa yang terjadi jika polisi masuk penjara. Pasti disiksa oleh banyak napi penjara. Maka dari itu sekarang Marcus ingin balas dendam. Sekarang dia ingin membuat David bersalah atas orang-orang yang sudah mati di kasus ini. Dan juga, dia ingin David merasakan siksaan. Yang setimpal yang dia rasakan sewaktu di penjara. Tetapi untungnya, ini yang terjadi. Berkat usaha David dan berkat bantuan Amelia, Marcus berhasil ditangani. David selamat dan beberapa hari kemudian terlihat David baik-baik saja. Ternyata David tidak jadi mengakhiri nyawanya dan memutuskan untuk melanjutkan hidup. Mungkin bersama dengan Amelia. Sekarang hari Natal, banyak teman-teman David yang datang. Dan spesial, David kedatangan adiknya yang dimana dia selama kurang lebih 4 tahun. Tidak bertemu dengan adiknya. Ternyata, yang menelpon adiknya David adalah Amelia. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi, terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.